Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel aku Dayari Intana Bagaimana kabar kalian semua guys Semoga selalu ya Tidak kurang satu apapun Seperti biasa Dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala Dimurahkan rezekinya Dan dimudahkan semua urusannya Amin Oke guys Tanpa terasa Kita sudah memasuki judul keempat Untuk Kumpulan cerita Bada Isa ya Yang mana Satu jilidnya terdiri Dari 31 judul Dan kita sudah Memasuki judul keempat Yang berjudul Ratu Bilkis Bagaimana keseruannya Intro dulu guys Hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys Jumpa lagi di channel aku Misteri Awakkin Live Dayari Intana Sebelum kalian menonton Dan menyimak video aku guys Jangan lupa dibantu subscribe dulu ya Diklik tombol lonceng Agar kalian selalu mendapatkan Info-info terbaru dari aku guys Jangan lupa juga Di like, share, and comment Jika menurut kalian Video aku ini sangat bermanfaat ya Khususnya untuk kalian-kalian Yang senang banget Dengan game Avakin ini Oke guys Jangan lupa Jika ingin berkomentar Berkomentarlah Yang sopan Yang bijak Menurut standar Pedoman komunitas Youtube guys Karena kata-kata Yang keluar dari diri kalian Adalah cermin Dari diri kalian Masing-masing Oke guys Langsung saja Kumpulan cerita badai isa ini Adalah cerita yang akan kita tayangkan Setelah sholat isa ya Oke Namun karena aku Rekodnya setelah sholat isa Jadi Tayangnya agak malam gitu ya Oke Baiklah kita mulai ceritanya Karena kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala Semua burung patuh kepada Perintah Nabi Sulaiman Alaih salam Pada suatu hari Nabi Sulaiman Tidak melihat burung hut-hut Burung itu pergi entah kemana Tanpa seizin Nabi Sulaiman Kalau dia tidak bisa memberi alasan yang kuat Aku akan menghukumnya dengan hukuman keras Kata Nabi Sulaiman Ternyata tidak lama kemudian Datanglah burung hut-hut Dan berkata Hamba baru saja melihat sebuah negeri Bernama Sabah Negeri itu diperintah oleh Seorang raja perempuan Bernama Ratu Bilkis Kata burung hut-hut Negeri itu makmur sekali Istana Ratu Bilkis Merupakan istana yang sangat indah Tetapi sayangnya di negeri itu Semua orang menyembah matahari Sebagai Tuhan mereka Nabi Sulaiman Alaih salam mendengarkan Penuturan burung hut-hut Dengan seksama Bawalah suratku kepada Ratu Bilkis Perintah Nabi Sulaiman kemudian Nabi Sulaiman alaih salam Lalu menulis surat Bunyinya Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih Dan Maha Penyayang Jangan memberontak terhadapku Peluklah Islam Dan datanglah kepadaku Sebagai orang Islam sejati Islam adalah agama yang mengajak umatnya Untuk menyembah Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang Maha Esa Tuhan sekalian alam semesta Pada zaman Nabi Sulaiman Sebenarnya agama Islam sudah ada Bahkan sejak zaman Nabi Adam alaih salam Burung hut-hut Membawa surat Nabi Sulaiman alaih salam Kehadapan Ratu Bilkis Ratu Bilkis Membacakan surat itu Di hadapan para menteri Dan pembesar kerajaannya Bagaimana pendapat kalian Tanya Ratu Bilkis Kepada para menteri Dan pembesar kerajaannya Setelah membacakan surat itu Kita mempunyai pasukan yang kuat Kita akan sanggup Bertempur melawan siapa saja Kata seorang menteri Namun keputusan untuk itu Terserah baginda Ratu Ratu Bilkis tahu Menteri dan hulu balangnya Siap bertempur Melawan Nabi Sulaiman alaih salam Dan kerajaannya Namun Ratu Bilkis tidak menghendaki peperangan Ia ingin mengadakan kerjasama Dengan kerajaan Nabi Sulaiman Ia mengirim utusan kepada Nabi Sulaiman Utusan itu membawa hadiah-hadiah Berupa emas, intan, berlian Dan segala benda berharga Nabi Sulaiman alaih salam Telah mengetahui hal itu Beliau memerintahkan Membangun istana yang megah Untuk menempatkan utusan Ratu Bilkis Ketika para utusan tiba Terkejutlah mereka Menyaksikan betapa megahnya istana itu Mereka merasa rendah diri Hadiah-hadiah yang mereka bawa Ternyata tidak ada artinya Kembalikan barang-barang itu Kepada ratumu Kata Nabi Sulaiman alaih salam Ketahuilah Aku telah diberi rezeki Yang tidak terhingga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Apa yang dimiliki oleh ratumu Tidak sebanding dengan apa yang kumiliki Karena berasal dari Allah Katakan kepada ratumu Aku akan mengirim pasukan Untuk menggempur negeri Sabah Akan kuusir kaum yang menyembah matahari Sebagai Tuhannya Para utusan segera pulang Ke negeri Sabah Mereka melaporkan apa yang mereka lihat Dan dengar kepada Ratu Bilkis Jadi semua milikku yang luar biasa ini Tidak ada artinya dibandingkan Milik Nabi Sulaiman Kata Ratu Bilkis Betul tuanku Nabi Sulaiman mengatakan Semua itu dari Allah Ratu Bilkis termanggu-manggu Ia menyembah matahari Sebagai Tuhannya Sedangkan Nabi Sulaiman alaih salam Menyembah Allah Selama ini Ratu Bilkis Menyangka tentaranya yang paling kuat Tetapi tentara Nabi Sulaiman Terdiri dari manusia dan jin Yang jumlahnya banyak sekali Jika mereka datang menyerbu Tentu dengan mudah bisa mengalahkan Tentara Sabah Kita harus segera menghadap Nabi Sulaiman Sebelum beliau mengirimkan Tentara untuk menyerang Kata Ratu Bilkis Matahari yang kita sembah Ternyata bukan Tuhan yang maha kuat Ratu Bilkis sadar bahwa Ia dan rakyatnya Keliru menyembah matahari Oke guys Bagaimana ceritanya Itu adalah judul yang keempat Namun masih bersambung Ke judul kelima Yang berjudul Istana Kaca Oke kita lanjut saja Nabi Sulaiman alaih salam Sedang bersama Balat tentaranya Mereka terdiri dari manusia Dan jin Hari itu Nabi Sulaiman Mengetahui bahwa Ratu Bilkis Dari negeri Sabah Akan datang Siapa diantara Kalian yang bisa Memindahkan istana Ratu Bilkis Kesini Sebelum Ratu Bilkis Tiba Tanya Nabi Sulaiman Ada jin yang sanggup Melakukan itu Jin itu berkata Hamba sanggup Memindahkan istana itu Sebelum pertemuan ini Berakhir tuanku Hebat sekali Kalau begitu Tetapi ada seorang Hulu balang Menyahut Dengan perkenan Allah subhanahu wa ta'ala Hamba sanggup Melakukannya Dalam sekejap mata Tuanku Nabi Sulaiman alaih salam Mengejapkan mata Ketika beliau Membuka mata Istana Ratu Bilkis Benar-benar Telah berada Di hadapan beliau Ini adalah Salah satu Karunia Allah Kata Nabi Sulaiman Allah menguji Apakah kita Masih bisa bersyukur Terhadap karunianya Atau tidak Jika kita Tidak bersyukur Berarti kita Menjadi sombong Allah membenci Makhluk yang sombong Nabi Sulaiman Alaih salam Lalu memerintahkan Supaya istana Ratu Bilkis Diubah Diberi hiasan-hiasan Yang indah Sehingga Menjadi Lebih megah Daripada aslinya Tidak lama Kemudian Datanglah Ratu Bilkis Dan hulu balangnya Ratu Bilkis Terkejut Melihat istananya Berada di negeri Nabi Sulaiman Apakah istana anda Seperti ini Tanya Nabi Sulaiman Alaih salam Tampaknya Ya Persis sekali Tetapi Yang ini Lebih megah Dan lebih indah Bagaimana Istana ini Bisa berada Di sini Kebesaran Allah Memungkinkan Apa saja Bisa terjadi Selain Memindahkan Istana Ratu Bilkis Nabi Sulaiman Alaih salam Juga telah Memerintahkan Membangun Istana kaca Yang indah Nabi Sulaiman Mengajak Ratu Bilkis Memasuki Istana itu Ratu Bilkis Sekagum bukan main Menyaksikan Istana berkilau-kilauan Memantulkan Cahaya matahari Menjadi Berwarna-warni Seumur hidupnya Belum pernah Ia menyaksikan Keindahan Serupa itu Ketika Memasuki Istana kaca Ratu Bilkis Mengangkat Gaunnya Hingga Sebatas lutut Ia menyangka Di lantai Istana itu Ada air Menggenang Apa yang Anda lakukan ini Tanya Nabi Sulaiman Alaih salam Bagaimana Mungkin di dalam Istana Ada genangan air Itu adalah Kaca yang Berkilauan Ratu Bilkis Merasa sangat Malu Oh Tuhanku Selama ini Aku telah Berlaku keji Dan bodoh Dengan menyembah Tuhan selain Engkau Seru Ratu Bilkis Sungguh Engkaulah Tuhan semesta Alam Kini aku Memeluk Agamamu Dan aku Menyerahkan diriku Semata-mata Untuk menyembah Ratu Bilkis Dan seluruh Balat Tentaranya Masuk Islam Juga seluruh Rakyat di negerinya Mereka Menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan yang Maha Kuasa Tiada Tuhan Selain Dia Dan Cerita pun Selesai Oke guys Bagaimana Cerita kali ini Sangat menarik Bukan Jadi Kali ini Dua judul Sekaligus Judul keempat Ratu Bilkis Dan yang kelima Berlanjut Judulnya Ke Istana Kaca Oke Pesan dari cerita ini Adalah Apa saja Bisa terjadi Jika Allah Subhanahu wa ta'ala Menghendakinya Oke Jangan lupa Buat kalian Yang ingin Berkomentar Berkomentarlah Yang sopan Yang bijak Menurut standar Pedoman komunitas Youtube Karena Kata-kata Yang keluar Dari diri Kalian Adalah Cermin Dari diri Kalian Basing-basing Buat kalian Yang baru saja Menemukan Channel aku Welcome Dan Jangan lupa Untuk Mengklik Tombol lonceng Karena Aku tidak Sabar lagi Buat Jumpa Kalian Di Esap hari Terima kasih Buat kalian Semua Yang selalu Berpartisipasi Untuk Berkembangkan Channel aku Buat kalian Yang selalu Stay Yang selalu Menonton Video aku Aku Ucapkan Terima kasih Banyak Karena Tanpa Kalian Channel Aku Tidak Akan Berkembang Aku Dayari Intana Mohon Pamit Undur Dulu Mohon Maaf Bila Ada Salah-salah Kata Terima Kasih Sudah Menonton Assalamualaikum Dan Bye Oke Sekian Sekian Dulu Video Dari Aku Tidak Lupa Aku Ucapkan Kalian Sudah Menonton Video Dari Aku Assalamualaikum Kartopan Could Be Good For Me Lately I Was Feeling Like I Need A Purpose But When You Talk To Me Give Me the Impression That I Won't Scratch Your Surface And I Could Walk For Days Searching For Your Praise But Is It Even Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton